Allah telah mengatur rezeki kita kalau anda ingin bertawabat dan ingin percepat minta kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan anda sesuatu yang dengan itu anda bisa bertakwa kepadanya bagi Allah sangat mudah ya cuman sering saya katakan sering dalam dalam kajian-kajian ketika anda bertanya mengeluhkan kondisinya Ustaz saya begini, saya begini, 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 begini Ustaz lalu saya nasihatkan ada nasihat yang paling bagus, saya katakan bangunlah anda di sepertiga malam terakhir minta kepada Allah biasanya jemaah sambut dengan ketawa ini apa artinya ini ketawanya? seolah-olah anda tidak percaya itu adalah jawaban yang paling manjur memang itu satu-satunya bukan itu yang paling itu satu-satunya obat yang paling manjur untuk kasus seperti ini andai pun saya miliarder saya tidak akan mampu membayarkan hutang riba kemuslimin seluruhnya tapi kalau Allah Allah menghagani Allah menghakkaya hutang anda semuanya bisa dan sangat mudah bagi Allah untuk melunasinya dan Allah berikan anda seribu kali lipat dari itu pun sangat mudah bagi Allah Bukankah kita mengatakan langit dan bumi ini dan seluruh isi kekayaan bumi ini milik siapa? milik Allah tapi kenapa kita sering melecehkan ini? bukan terima kasih